Hai tabe tabe brobrai Bagaimana kabar kalian bunda bersara semuanya bad baik dan terutama diberikan kesehatan Bunda kembali lagi memberikan suatu hiburan mengenai ramalan khususnya di tahun 2024 ini tentang jodoh jadi yang belum mempunyai pasangan resmi tapi jadikanlah ramalannya Bunda hanya sekedar hiburan judul nyari ini yaitu inisial yang dipastikan akan menikah di tahun 2024 yaitu inisial kalian ya dan ciri-ciri siapapun yang akan menikahi kalian maupun elemennya elemen ini dari elemen tanah elemen air elemen udara atau ya mungkin sebagian belum tahu apa itu elemennya Bunda apa jodiaknya dari elemen tanah bunda beritahu ya elemen tanah adanya zodiac Capricorn Virgo Taurus elemen air Pisces Cancer Scorpio elemen udara Gemini Libra Aquarius elemen udara sorry elemen api Aries Leo Sagittarius mempersingkat waktu Bunda langsung berdoa dan ini tidak tidak pilih kartu dan ini pula energi orang banyak tabeh ya Bunda kasih semangat dan mudah berterima kasih kepada kamu semua yang nam yang sudah lama bergabung di channel Tarot Palutabio maupun baru gabung terima kasih hanya doa terbaik buat kalian semua dimulai di tahun 2024 inisial yang dipastikan akan menikah bila mana ini resume berarti doa kalian karena Bunda rasakan aneh ada energi kalian sudah memasuki usia 20-an 20-an seperti itu mungkin perkawinan dini ada 30-an ada 30-an ke atas Hai yang menikah cerai dan sebagian besar ini lebih banyak berkarir jadi belum ada yang pas dan kapan Hai ada judo kalian kita lihat dulu di bagian ini jadi yang sudah sampaikan tadi itu kaliannya ya Bro Hai dimulai inisial yang dipastikan akan menikah di tahun 2024 energi keseluruhan Hai disini energi keseluruhan Hai tentang Hai tentang Hai suatu kabar baik Hai tentang kegembiraan Hai tentang hubungan yang diresmikan dan ada seperti Hai perayaan Hai dan disini Hai penentuannya hanya diri kalian karena alam semesta sudah sudah membukakan pintu jodoh kalian di tahun 2024 Hai itu masih keseluruhan ya Bro Bray kita lihat di bagian ini di sini kenapa yang lainnya lagi bersedih ada yang lagi menunggu Mas menginginkan mantan jangan jangan ya Bro ada juga kapan mempunyai pasangan yang memang benar-benar menerima kalian menerima kekurangan kalian menerima mungkin ada anak atau keluarga besar ini mungkin mengenai status keras ke yakin itu pula yang lagi bertanya-tanya ada pula yang udah rasakan ini senyum-senyum berarti kalau senyum-senyum ini yakin pasti di tahun 2024 menikah Bunda ambil satu kartu disini bunda rasakan energi yang akan menikah ini sepertinya kalian berhubungan ini mungkin dari tahun 2018 2018 2019 di tahun 2020 ada bertemu ya 2020 2021 ya sampai saat ini ya kalian ada berpacaran ada putus-putus nyambung ada pula yang udah rasakan ini mungkin kalian terpisahkan karena banyak perbedaan tetapi akan dipertemukan lagi di tahun 2024 dan ada pernikahan disini sangat meriah ada kedua belah pihak saling merestui seperti ada ada energi direstui dan memaafkan ada meminta maaf ada dimaafkan berarti ini mungkin mantan kalian ya sebagian seperti itu punya sebagian kecil seseorang ini kemungkinan ini pernah jadi teman kalian teman kerja akhirnya kalian pacaran sempat menikah tetapi ada permasalahan itu yang merasakan energinya di tahun 2024 2024 ini pula seperti seperti seseorang yang sudah lama yang kamu inginkan tetapi kenapa belum ada ungkapan perasaan kepada kamunya dan seseorang ini kalau guna rasakan mungkin ada perbedaan kalian nanti ya mungkin perbedaan keyakinan perbedaan usia perbedaan daerah seperti itu yang guna rasakan energi seseorang ini di tahun 2024 yang muda rasakan pula kemungkinan besar ya kemungkinan besar ya dan pasti nih program tentang finansial pastinya ya memilih ini pasti pengen finansial pasangannya atau pacarnya yang benar-benar bisa mencukupkan kalian nah ini finansial bagus sekali dan kamu juga mempunyai pekerjaan sehingga tidak ada permasalahan nanti dimana saatnya lelaki ini atau wanita ini saling atau bertemu keluarga besar itu yang menerasa energi disini dan disini pula kemungkinan juga yang menerasa energi yang akan menikah ini kabar bahagianya sepertinya tidak ada permasalahan tentang materi tentang komunikasi atau kapan bertemu karena ada ini aja ya apa ya sorry ya LDR Hai hanya mungkin waktu mungkin ditunda tetapi di tahun ini juga di seri di tahun 2024 akan ada pernikahan mungkin tertunda karena pekerjaan itu pula yang tertunda itu kabar baik bro nah harus menyesuaikan pula lelaki ini wanitanya dengan kehidupan kalian disini seseorang ini yang menerasakan akan menikahi kamu nya mereka pernah dihianati atau ini energi sebaliknya ini ya atau kamu pernah terhianati atau kamu pernah dihianati sehingga alam semesta memberikan pasangan yang memang benar-benar mengobati hati kamu ada pula sebagian yang akan menikah kembali ini ya cinta lama bersemi kembali bro bray cinta lama bersemi kembali cinta lamanya ini kemungkinan kalian akan bersama atau bersatu ini dari elemen udara Aquarius Gemini Libra dan elemen Tanaka Capricorn Virgo Taurus ini ada penyatuan atau ini koneksi twin flame akan menyatu karena sebelumnya masih ada status tetapi di tahun 2024 status mungkin kamu atau dia sudah benar-benar tidak bermasalah sehingga kalian akan menikah itu pula yang menerasakan energi di bagian ini disini bila mana kamu mengatakan apakah lelaki ini wanita ini terlalu egois ya secara manusiai pasti manusia pasti manusia ada rasa ego ya bila kalian juga tanya apakah lelakinya ini atau wanitanya yang lebih mengutamakan diri sendiri atau mengutamakan kamu juga atau bisa juga pertanyaan disini apakah lebih mengutamakan keluarganya dibanding kamu atau anaknya dibanding kamu kalau benar rasakan ini jodoh kamu ini atau pasangan kamu nanti dan akan menikah dia akan bijaksana jadi menjaga perasaanmu perasaan mungkin orang tuanya atau perasaan anak di bagian ini atau bisa saja bagaimana setelah kalian menikah kalian mungkin harus mandiri tanpa harus ketergantungan lagi atau tinggal dengan orang tua karena menjaga kemungkinan ada kesalahpahaman bila mana bersama mungkin keluarga orang tua jadi wanita ini atau lelaki ini benar-benar sudah mapan cara berpikir ya intinya sudah dibahas bila ditanya lagi kalau ada pertanyaan disini ya bunda rasakan ini apakah ini ada perbedaan usia iya kalau bunda rasakan ini perbedaan usia ada kemungkinan kamu di bawah kemungkinan ya kamu di atas usia mereka di bawah usia ada juga sebaliknya disini ada pula walaupun mereka dewasa tetapi cara berpikir mereka masih kekanak-kanakan jadi agak lebay kalian menanggapi tentang permasalahan ini disini bunda rasakan juga energinya mungkin kamu kenalan di sosmed sehingga dianya ini dari seberang sana ya dari seberang anggap dari negara lain akan datang kepada kamu langsung menemui membicarakan pernikahan nah itu membuat kamu akan terkejut berupa ya tapi dan disini kita merasakan mereka ini welcome mungkin kemungkinan banyak yang senang tetapi hanya sebagai senang yang sah-sah saja kalian cemburu ya tetapi kalau menurut bunda ini mungkin sebelumnya mereka tukang pacaran atau suka gonta-ganti pasangan ya tetapi menikahi kalian ini benar-benar sudah kamu kalianlah wanita atau lelaki yang tepat dan buat mereka untuk sehidup semati ya di sini akan banyak suatu keberhasilan yang kalian lalui bersama sedianya jadi tidak ada rintangan selalu ada keberuntungan dimana ada yang berusaha ingin menghancurkan hubungan ini atau menggagalkan hubungan ini bagaimana tidak menikah atau jangan sampai ada pernikahan karena mungkin doa kamu doa dari dianya juga tetap akan terlaksana di tahun 2024 jadi yang paling banyak yang akan menemui atau ingin menikah dengan kami dari elemen tanah dan udara itu yang merasakan energinya banyak sekali ini kita lihat dulu inisial kalian ya ya elemen tanah bila dari elemen api hanya ada Leo yang menikah dengan kalian dan bila dari elemen air hanya ada Scorpio ada pernikahan di sini di sini ada pernikahan kita lihat ciri-ciri seseorang ini bila ini lelakinya mereka ini ya hidungnya mancung berkumis tipis bila menatap kalian tajam ya ada juga sayup seperti sosok penyayang suka sekali memakai baju kaos jam tangan suka memakai jam tangan ada sebagainya mungkin pribumi ya atau kita warga Indonesia suka memakai cincin ada memakai kalung juga lelakinya ini sepertinya lelakinya ini bunda rasakan energinya berkulit tetah manis ada pengroko sorry ya bro bro ada pengroko suka juga minum alkohol tapi jangan kalian lihat dari situ bro bro belum tentu ya bila kalian berharap untuk bagaimana yang harus beribadah kalian yang harus memberikan yang terbak memberikan contoh karena diberikan pasangan kalian ini memang benar-benar bertentangan dengan apa yang kamu pikirkan dan kamu inginkan doakan jadi kamu diberikan suatu tanggung jawab dengan pernikahan dengan lelaki ini kalau benar rasakan lelaki ini dia tidak pelit dia menguji kamu ini orangnya punya segalanya kalau benar rasakan tetapi di hadapan kalian seakan akan hidupnya sederhana jadi ada hati-hati kalian ini di uji kalian ini lelakinya juga ini benar rasakan ini berperut ada yang berperut ada yang seperti atlet ya tetapi bila marah sama kalian cemberut ya atau ada yang dia tidak suka dengan kalian atau cemburu mereka kadang tidak mau membalas chat kalian atau kalian terlalu apa ya kalau benar rasakan ini terlalu ingin tahu mudah emosi akan emosi atau langsung memblokir komunikasi memblokir nomor HP jadi itu ciri-ciri yang lelakinya bila ini wanitanya mudah rasakan energinya ini ya berkelecerah ada yang gagal dalam pernikahan yang mudah rasakan pastinya memakai lipstick ya berkarir ya penampilannya sederhana tidak terlalu norak ya tetapi berkarir semua wanitanya ini ada sebagian kemudian ini sebagian ini mungkin ya kemungkinan ini taat beribadah taat beribadah kalem tapi baik hati ya ya di sini merasakan juga seseorang ini atau wanita ini dipertemukan dengan kamu yang sebagai lelakinya ini untuk bagaimana atau kamu menikahi dia mungkin awalnya kamu agak segan ini bila kamu lelaki ya bronha bila kamu sepertinya ingin bertemu keluarganya seperti segan mungkin ini keluarga mereka ini semua tak beribadah atau memang benar-benar punya titel punya nama ya tapi wanita ini sangat mencintai kalian ini sepertinya wanita ini ya anak mami papi ya atau bisa saja sudah sukses dalam karir ada pula wanitanya ini bunda rasakan kemana-mana ya ini wanitanya ini so sweet romantis jadi suka sekali kamu perhatikan itu ciri-ciri wanitanya ini ada yang berhijab ada pula non muslim ya mewarnai rambut rambutnya melewati bahu kemana-mana pakaiannya yang sesuai dengan karakternya suka memakai kaos hit apa ya jas hitam warna-warna hitam wanitanya ini yang benar rasakan dan warna-warna hijau ada mempunyai tai lalat di bagian tangannya mungkin di bagian sini ya ada pula di bagian wajahnya ini ciri-ciri wanitanya yang udah rasakan energinya ada perbedaan usia kalian kembali ke lelakinya ciri-cirinya disini ciri-ciri lelakinya ini oh iya lelakinya ini ada berlesung pipi bro bro pun udah rasakan energinya ada pula hitam manis senyumnya manis sekali bro bro sepertinya anak-anak bukan anak-anak ya mereka suka ngumpul ngumpulnya ini ngumpul di tempat-tempat yang positif kemungkinan ngumpul di cafe bukan hanya berbicara tentang wanitanya atau tentang proyek pekerjaan itu yang diperlihatkan bunda tentang ciri-ciri lelakinya mungkin sebelumnya kamu mengetahui bahwa dia itu pernah nakal atau apa belum di tahun 2024 benar-benar mereka merubah caranya mungkin kalian terpisahkan ya ini terutama yang lelakinya mereka sadar ternyata berpisah dengan kalian bukan membuat dia bahagia dan dia ingin menikahi kamu kembali di tahun 2024 juga yang menderasakan energi sini seseorang dari lelakinya maupun wanitanya yang menderasakan ini kalian akan menikah mereka lah yang akan melepas semua permasalahan kalian jadi membawa aura positif pikiran kamu semakin positif karena kenapa yang menderasakan seperti itu inilah lelakinya atau wanitanya ini seperti jiwa spiritual bisa memberikan kejangan yang baik buat kalian ini walaupun mungkin ada perbedaan keyakinan yakin saja program disini pun mereka bisa jadi teman curhat kalian dan bisa mengatasi apapun permasalahan kalian di tahun 2024 di sini akan ada pernikahan kalian ini bisa saja ya ini dimulai dari Maret Mei Agustus Juli September dan Desember Desember ada pernikahan disini yang merasakan ya semangat ini kita lihat inisialnya ini inisial kalian yang akan menikah ini ini yang dipastikan akan menikah bunda pakai punya anaknya bunda kira-kira siapa ya wanitanya maupun lakinya ini oke bunda ambil disini berapa ya ini ada N N L P dipastikan akan menikah ini wow keren R A X dan Q karena akan menikah disini disini hanya dikasih setelah tujuh saja disini benar seakan ini apapun ini tidak ada yang bisa menghalangi tetap akan menikah kalian yang di tahun 2024 karena di tahun 2023 kalian melepaskan energi-energi negatif begitu pula pasangan kamu ini dan ini akan dipastikan menikah di tahun 2024 bersama elemen tanah elemen udara kamu akan menikah dengan elemen tanah ya elemen udara Leo dan Scorpio sepertinya hanya ini sukses sukses selalu buat kalian bro bra jangan lupa berdoa ini hanya hiburan tabe